Halo, Assalamualaikum, balik lagi di channel aku di Esti Denatur Kali ini aku mau berbagi info mengenai trik atau pis untuk tahan lama Yuk kita simak untuk video lengkap berikut ini Rata-rata sekitar 45% pria berejakulasi dalam 2 menit Sementara itu, waktu yang ideal untuk mendapatkan kepuasan selama berhubungan intim maksimal adalah 7-13 menit saja Nah bagaimana dengan kamu atau pasangan Beberapa menit untuk tahan lama Tidak perlu sedih dan kecewa Pria di seluruh dunia memang kurang bisa tahan lama Sementara wanita memiliki permasalahan soal emosi yang membuatnya susah untuk orgasme Beberapa hal yang mempengaruhi mengapa pasangan terutama pria tidak tahan lama Mungkin karena sudah terlalu lama tidak berhubungan intim Sehingga hasrat untuk ejakulasi lebih cepat untuk datang Selain faktor kesehatan dan hal-hal lainnya Bisa mempengaruhi ketahanan Mr. P untuk ereksi Nah berikut saya bantu informasi untuk trik atau tips hubungan intim agar bisa tahan lama Yang pertama adalah olahraga Rutin berolahraga merupakan salah satu yang sering disarankan Agar hubungan intim lebih berkualitas Pesoalan tahan lama sangat erat kaitannya dengan stamina yang prima Umumnya orang yang jarang berolahraga juga tidak memiliki stamina yang prima Untuk ketahanan berhubungan intim Beberapa olahraga yang disarankan untuk dapat meningkatkan stamina berhubungan intim Adalah olahraga kardio seperti lari, berenang, dan yoga untuk fleksibilitas Yang kedua konsumsi makanan sehat Bukan hanya meningkatkan aktivitas fisik Kamu juga memerlukan asupan makanan berkisi Untuk dapat meningkatkan daya tahan saat berhubungan intim Kurangi minuman beralkohol Tingkatkan konsumsi puah dan sayuran Serta konsumsi makanan berprotein Merupakan tips agar tahan lama Minum susu setiap pagi juga diperlukan Pasalnya orang dewasa juga memiliki kebutuhan kalsium yang tidak boleh dilupakan Yang ketiga kontrol pikiran Trik yang tidak kalah penting agar dapat tahan lama yaitu mengontrol pikiran Memang saat penetrasi terjadi Kamu akan merasakan sensasi kenikmatan luar biasa Pada kenyataannya terlalu fokus dengan perasaan nikmat justru akan membuat kamu cepat ejakulasi Dan membuat pasangan menjadi kesal Cobalah untuk mengalihkan pikiran lebih kepada perasaan sayang kepada pasangan Afeksi yang kamu memberikan Dan sedikit meniadakan sensasi fisik yang sedang terjadi Yang keempat Mengeksplorasi posisi Dalam setiap berhubungan intim Pasti ada beberapa posisi yang membuat kamu cepat untuk ejakulasi Cobalah untuk menghindari posisi tersebut untuk sesi pertama Supaya pasangan tidak merasa kecewa Karena biasanya ejakulasi dini terjadi pada sesi pertama berhubungan intim Barulah selanjutnya pria dapat lebih bisa menahan ejakulasi Selain posisi berhubungan intim Hal yang perlu diperhatikan juga adalah kecepatan saat penetrasi terjadi Aturlah ritme lalu sesuaikan juga dengan kenyamanan Supaya dapat mengatur kapan waktu yang tepat untuk ejakulasi Yang kelima Jadwalkan kegiatan hubungan intim Luangkanlah satu malam untuk berdiskusi mengenai apa yang kamu lakukan dan tidak sukai Jelajahi gerakan hubungan intim yang baru Dan bicarakan fantasi tersembunyi Jangan memaksakan untuk menjadi seksi Bereksperimen saja untuk melihat apa yang kamu suka Katakan juga apa yang biasanya dapat kamu hindari Karena takut mempermalukan diri sendiri Atau terdengar tidak sensitif Yang keenam Menghilangkan stres Berkomunikasi untuk menghilangkan stres Kurangnya komunikasi seringkali menyebabkan kekeringan hubungan intim dalam suatu hubungan Pasangan yang sering bertengkar 10 kali lebih bahagia dari peribadi mereka yang menghindari konflik Berlatilah untuk melakukan percaya Terima kasih telah menyebabkan kekeringan hubungan intim Terima kasih telah menyebabkan kekeringan hubungan intim Terima kasih telah menyebabkan hubungan intim Terima kasih telah menyebabkan hubungan intim Terima kasih telah menyebabkan hubungan intim Tanamilung merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air yang merupakan sumber Inspiril Yang penting dan menyimpan kelebihan gulkosa dan perwacing sendiri ini mengandung turunan kumarin, setol saponin, alkonoid dan vitamin E yang dapat meningkatkan kejantanan pria untuk produknya pun ini sudah terdaftar di Bepom sudah ada ijin ginkesnya bagi yang muslim tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015 di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR yang sudah terdaftar di Bepom untuk stamin nomor POM TR 163-395-351 kemudian untuk jam plus POM TR 163-398-471 nah demikian informasi kali ini semoga bermanfaat bagi yang ingin memesan produknya silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081-329-878-999 sampai jumpa di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Selamat menikmati